Terima kasih telah menonton Beberapa tahun kemudian setelah dia dan teman-temannya mencoba beberapa mode permainan, akhirnya punya kompetisi untuk komunitas supaya lebih aktif dan seru. Crash gear ini juga ada kompetisinya. Komunitas lancar pun sendiri juga sudah pernah mengadakan satu tahun sekali untuk tingkat nasional. Dalam komunitasnya ada juga kolektor dan fighter untuk battle. Segev menjelaskan, crash gear ini mini 4WD yang roda 4 semuanya berputar. Mirip Tamiya, hanya saja di bagian ujung ada senjatanya. Crash gear yang di anime ada dua, yakni jenis turbo dan seri nitro. Terima kasih telah menonton Karena memang konsepnya itu unik mas. Jadi ini bentuk mobil ya. Anak laki-laki kan suka bentuk mobil. Ini bisa diadu mas. Jadi kompetitif. Untuk tanya bisa kan kita diadu juga. Tapi kurang portable. Jadi untuk main kan kita bisa main di arena gini. Biasanya di arena gini. Biasanya di arena gini. Jadi bisa main di mana aja mas. Tidak stay di satu tempat. Kami biasanya bisa di warung kopi. Bisa di rumahnya salah satu teman komunitasnya. Atau di tempat wisata. Jadi enaknya itu bisa menyebarkan kesenangan ini gimana aja. Ini ada kompetisinya. Ada kompetisinya. Dari kompetisi crash gear itu kami sendiri sudah pernah mengadakan mas. Biasanya setahun itu sekali kompetisi ya. Untuk tingkatnya nasional. Untuk ketentuan lomba crash gear, sistemnya untuk menentukan menang kalahnya, yakni ada part yang terlepas. Misal cover lepas, senjata lepas, atau rodanya lepas. Ahmad Ashif, Anjar Pradipta, Lamongan.